Intro Datangi PT UN Surabaya, warga tampak Osowi Langun dan Tambak Langun Kota Surabaya layangkan gugatan terhadap Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya. Warga menilai dalam SK yang dikeluarkan Gubernur dan Wali Kota terkait nilai APRAISAL yang ditawarkan untuk pembangunan rumah pompa kandangan beserta normalisasi saluran kandangan tidak sesuai dengan nilai taksiran yang saat ini. Melalui gugatan perkara bernomor 36 garis miring G garis miring PU 2019 PT UN Surabaya ini, perwakilan 184 kepala keluarga yang merasa dirugikan oleh Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya. Karena ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai nilai APRAISAL, kemudian warga menggugat Gubernur Jawa Timur selaku tergugat 1 beserta Wali Kota Surabaya selaku tergugat 2. Dari aksi ini, kuasa hukum yang telah mengajukan gugatan atas SK Gubernur dan Wali Kota Surabaya karena penetapan lokasi untuk pembangunan umum yang tidak jelas dan dinilai telah mencederai asas kemanusiaan, asas keadilan masyarakat dan juga asas kesejahteraan. Ya, berkenan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2006 tentang penemuan beracara ya. Ini menyangkut juga menyangkut masalah penetapan lokasi. Dalam arti penetapan lokasi ini diketahui oleh warga sejak pada saat ada konsiniasi di pengadilan negeri Surabaya tanggal 18. Nah, orang-orang tahunya itu adanya penetapan lokasi ini yang mencederai, mencederai dalam arti asas keadilan masyarakat, asas kemanusiaan dan asas kesejahteraan. Kenapa? Di balik itu tinggal ganti ruginya ini yang tidak layak, tidak sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku. Sehingga masyarakat ini merasa keberatan dengan adanya lokasi di tempat itu dengan nilai ganti ruginya. Ini rencananya mau dijadikan apa, Pak? Ini kan menurut dari mereka, itu untuk kepentingan umum lah. Kepentingan umum yang mana gitu loh. Belum jelas ya, Pak? Belum jelas. 184 kepala keluarga yang terdampak akibat normalisasi saluran kandangan menolak ganti rugi hanya berkisar Rp1.950.000 hingga Rp3.000.000. Padahal nilai taksiran di tempat ini angkanya telah mencapai Rp10.000.000 per meternya. Satu karena harga yang tidak sesuai, yang kedua ada normalisasi ya, normalisasi kali kandangan. Itu untuk apa? Nah ini yang kita tanyakan, kami semua bertanya, untuk apa itu semua? Kalau keseluruhan itu nolak semua. Berapa itu loh kira-kira jumlahnya? Kalau total semua yang akan dinormalisasi itu ada 184 KK itu. Ada yang kena Rp1.950.000, ada yang paling tinggi Rp3.500.000. Ini tanya warga berapa? Loh kalau permintaan warga itu ya harus sesuai dengan pasarnya berapa. Kalau pasarnya sekarang berapa? Kalau pasar di sana itu kurang lebih Rp10.000.000an. Dan ini ngajukan bukatan ya Pak? Per meternya, nah ini, nah artinya nanti ini, kalau mereka ini sudah diberikan, dipaksa dengan harga segitu, maka untuk mendapatkan rumah kembali itu gimana? Warga berharap kepada Majelis Hakim PT UN Surabaya yang menyedangkan perkara ini dapat dikabulkan dan nantinya akan ada nilai ganti rugi yang layak kepada warga sekitar. Dari Sido Arjo, Tim Liputan GRTV